Halo-halo sahabat pencari fakta, teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab dari suatu atau serangkaian peristiwa sebenarnya telah direncanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia atau organisasi yang sangat berpengaruh. Ada banyak teori konspirasi yang beredar, yang mengklaim bahwa berbagai peristiwa besar dalam sejarah merupakan campur tangan konspirator yang berada di belakang layar, yang sengaja melakukannya demi mencapai tujuan kelompoknya. Namun, karena banyak teori konspirasi yang beredar sangat samar dan tidak jelas, kebanyakan masyarakat akan menganggapnya sebagai hoaks dan tidak masuk akal. Tetapi rupanya ada sejumlah teori konspirasi yang dahulunya dianggap tidak masuk akal, ternyata terbukti benar adanya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim fakta 29 rangkum, 6 teori konspirasi yang terdengar aneh dan tidak masuk akal, namun seiring berjalannya waktu, terbukti menjadi kenyataan. Sebelum kita membahas teori konspirasi tersebut, mari kita pause sejenak video ini. Untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama ialah, Proyek MK Ultra. Untuk waktu yang lama, pemerintah Amerika Serikat menyangkal bahwa Badan Intelijen Pusat, CIA telah melakukan eksperimen terhadap warga sejak tahun 1950-an. Namun, pengajuan Undang-Undang Kebebasan Informasi pada tahun 1977 membawa 20 ribu dokumen rahasia sebelumnya yang mengarah ke serangkaian sidang senat pada program pengendalian pikiran yang disebut MK Ultra. Ketika diselidiki ternyata bukti dengan jelas, menunjukkan bahwa pemerintah Amerika telah mengatur sejumlah pengujian terhadap warga negara mereka dengan berbagai obat-obatan, hipnosis, terapi kejut listrik, pelecehan verbal dan seksual, dan bahkan penyiksaan. Tujuan dari semua metode tersebut adalah, untuk bereksperimen dengan memodifikasi perilaku, dengan tujuan pengembangan program untuk agen pemerintah. Namun ironisnya, ketika semuanya terbongkar, Direktur CIEA, Richard Helms, kemungkinan besar menghancurkan file dan data-data yang paling memberatkan mereka, dalam proyek MK Ultra ini pada tahun 1973. Selain itu, pemerintah mengontrakkan proyek-proyek tersebut kelebih dari 80 perusahaan farmasi, penjara, rumah sakit, hingga universitas. Akibatnya banyak program operasi menjadi kabur dan tidak jelas. Sampai hari ini, tidak ada yang diadili untuk program MK Ultra ini, dan juga tidak dibongkar dampak negatifnya terhadap orang-orang yang dilibatkan. Yang kedua yaitu, Operasi Northwoods. Dulu, para ahli teori konspirasi mengatakan, bahwa militer Amerika Serika telah mengembangkan rencana untuk memprovokasi perang dengan Kuba. Banyak yang mengatakan, bahwa teori konspirasi ini jelas mengada-ada. Namun ternyata, Jenderal Angkatan Darat Leman Lemnitzer, memimpin kepala staf gabungan militer, dalam menyusun dan menyetujui rencana provokasi perang terhadap Kuba. Bahkan pada awal 1960-an, mereka mengembangkan panduan terperinci, untuk gelombang aksi teroris yang akan membangun dukungan perang melawan Kuba. Rencana-rencana itu meliputi, warga akan dibom dan ditembak di jalan, sebuah pesawat Kuba akan menembak jatuh sebuah pesawat mahasiswa, sehingga terjadi keos. Dan kapal pengungsi akan tenggelam di Teluk Meksiko. Rencana lainnya juga, termasuk ledakan sebuah kapal Amerika Serikat di Teluk Guantanami, dan pembunuhan yang jelas terhadap astronot John Glenn di tengah penerbangan, di mana nantinya Fidel Castro yang akan disalahkan. Rencana untuk menggulingkan Castro juga, dilakukan dengan membangun dukungan publik, dan internasional tidak pernah terjadi. Setelah menyampaikan rencana tersebut, kepada Sekretaris Pertahanan Robert McNamara pada Maret tahun 1962, Presiden Kennedy akan memberitahu Lemnitzer tiga hari kemudian, bahwa tidak ada cara yang dapat digunakan untuk merebut Kuba. Tidak lama setelah itu, Lemnitzer dipindahkan ke divisi lain. Yang ketiga ialah, Eksperimen Sivilis Tuskege. Pada tahun 1932, Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat dan Institut Tuskege, memulai studi Tuskege tentang Sivilis, yang tidak diobati di Negromel, untuk mencatat sejarah alami sivilis dan menganalisa perbedaan antara pria kulit hitam dan pria kulit putih. Penelitian ini, melibatkan 600 pria kulit hitam di Machon County, Alabama, dengan rincian 399 orang di antaranya telah mengidap sivilis dan 201 di antaranya tidak. Seharusnya, penelitian ini hanya berlangsung selama 6 bulan, tetapi nyatanya justru berlangsung selama lebih dari 40 tahun, di mana para pria hanya diberitahu bahwa mereka memiliki darah jelek. Para peserta penelitian ini, menerima ujian medis gratis, makanan, dan juga asuransi pemakaman, tetapi mereka tidak pernah diberitahu, bahwa mereka telah terinfeksi sivilis dan tidak pernah menjalani perawatan apapun. Banyak dari para peserta ini, baru mengetahui mereka telah terinfeksi saat mendaftar untuk wajib militer perang dunia 2. Pada tahun 1972, Associated Press, menerbitkan sebuah kisah yang menyebabkan kemarahan publik terhadap penelitian ini yang tidak dapat dibenarkan secara etis. Penelitian berakhir dan diikuti dengan gugatan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan dengan membayar 10 juta dolar dan tunjangan medis seumur hidup. Namun semuanya sudah terlambat. Pada tahun 1970-an, hanya 128 dari 399 peserta penelitian yang masih hidup, sementara 49 istri dan 19 anak-anak mereka terjangkit penyakit ini. Yang keempat ialah operasi Mockingbird. Media masa seringkali menghadapi kritik karena dianggap tidak netral dan kerap berpihak pada pemerintah. Namun, ternyata CIA memang pernah secara aktif mencoba mengendalikan media masa. Menjelang awal Perang Dingin, Direktur Proyek Khusus, Frank Wisner meluncurkan proyek rahasia untuk mengendalikan media-media masa besar. Dia secara khusus, mendirikan operasi Mockingbird yang melakukan sabotase, propaganda, dan subversi negara-negara yang bermusuhan melalui media domestik dan juga asing. Baru pada tahun 1970-an Rolling Stone dan The New York Times melaporkan tentang tumpang tim di antara CIA dan organisasi berita terkemuka. Meskipun operasi Mockingbird saat ini sudah dinyatakan berhenti untuk umum, namun banyak yang percaya bahwa program ini masih berlanjut hingga hari ini. Yang kelima ialah pemerintah Amerika secara ilegal memata-matai warga negaranya sendiri. Teori konspirasi lainnya yang terbukti benar adalah bahwa administrasi keamanan nasional atau NSA secara ilegal memata-matai warganya sendiri. Setidaknya setelah peristiwa tanggal 9 November dan adanya dorongan oleh lembaga pemerintah untuk memantau semua komunikasi untuk mencegah tindakan teroris. Pada Juni tahun 2013, mantan anggota CIA dan kontraktor intelijen Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia kewartawan. Dokumen tersebut merinci jaringan intelijen canggih AS bersamaan dengan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan memata-matai penduduk sipil di seluruh dunia. Banyak pemata-mataan ini dilakukan melalui perusahaan jejaring sosial. Seperti, pada tahun 2016, lembaga atas nama pemerintah AS mengirim 50 ribu permintaan data pengguna ke Facebook, 28 ribu ke Google, dan 9 ribu ke Apple. Hal ini awalnya, hanya teori konspirasi internet belaka. Namun, ketika terbukti, tentu mengerikan. Di mana badan yang seharusnya menjaga keamanan internasional, justru melakukan operasi spionasi kepada warga sipil, maupun pemerintah negara lain. Yang ke-6 atau yang terakhir, ialah Project Sunshine. Meskipun punya nama yang tergambar seakan-akan ceria, Project Sunshine sejauh ini adalah yang paling gelap. Ini adalah sebuah proyek nyata, yang dihelat oleh Komita Energi Atom AS dan Angkatan Udara AS. Proyek ini dirancang untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada manusia serta lingkungan. Proyek ini, melakukan panen terhadap bagian tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di AS, tanpa seizin orang tua mereka. Penggunaan bagian tubuh anak, dilakukan karena kandungan strontium dalam tulang, yang lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Tentu hal ini akan membuat subjek uji radiasi akan lebih valid. Meski demikian, kode etik kemanusiaan telah dilanggar dan pemerintah AS bertanggung jawab akan hal ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye!